Memasuki pekan yang kedua untuk penayangannya secara global, Deadpool and Wolverine akhirnya berhasil mengembalikan hype para fans MCU. Film yang satu ini bertabur bintang dengan mengembalikan sejumlah karakter yang sudah lama tidak kita lihat di layar lebar yang tentu saja menjadi ajang fanservice untuk para fans yang menikmati film superhero bahkan sebelum MCU dimulai. Di video kali ini, kita bakal membahas sejumlah plot yang dihadirkan dalam film tersebut. So, universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton film Deadpool and Wolverine ini. Masih tayang di bioskop dan silahkan tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini untuk menyemak pembahasan kita. Film ini kembali dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool yang juga akhirnya mengembalikan Hugh Jackman ke dalam perannya sebagai Logan alias Wolverine. Lalu ada Emma Corrin sebagai Cassandra Nova dan Matthew McFadden sebagai Mr. Paradox. Sebenarnya, plot film ini dimulai ketika Wade Wilson menggunakan perangkat time travel milik Cable untuk kembali ke masa lalu menggagalkan kematian pacarnya, Vanessa. Dalam tindakannya tersebut, dia melakukan perjalanan waktu menuju ke universe 616 alias Sacred Timeline dengan harapan dia bisa bergabung menjadi Avengers dan akhirnya bertemu dengan Happy Hogan. Namun, dia ditolak dan akhirnya kembali ke universe-nya sendiri. Enam tahun kemudian, Wade Wilson akhirnya sudah tidak lagi berhubungan dengan Vanessa dan dia sudah memutuskan untuk pensiun menjadi Deadpool. Lalu kemudian bekerja sebagai sales mobil bekas bersama dengan temannya, yaitu Peter. Di sini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya Deadpool bisa menyebrang ke Earth 616 alias ke Sacred Timeline? Apakah itu berarti time travel watch milik Cable bisa membawa penggunanya melintasi universe? Sebenarnya, hal ini sudah diperlihatkan di post-credit scene Deadpool 2 di mana Deadpool pada saat itu menggunakan time travel watch milik Cable untuk kembali ke masa lalu. Bukan hanya kembali ke masa lalu di universe-nya sendiri, tetapi juga kembali ke masa lalu di universe yang lain. Dia bahkan berhasil memecahkan dinding keempat untuk ke dunia asli dari Ryan Reynolds sendiri untuk membunuhnya dan mencegahnya untuk menanda tangani kontrak untuk memerankan karakter Green Lanterns, yang dianggap sebagai film yang sangat buruk untuk para fans. Dia juga bahkan kembali ke masa lalu untuk membunuh Adolf Hitler, yang kala itu masih bayi. Maka, tentu saja, dengan petunjuk dari post-credit scene tersebut, Deadpool sebenarnya bisa melintasi universe. Dan akhirnya, dia bisa tiba di Earth 616, alias di Sacred Timeline, dan akhirnya bertemu dengan Happy Hogan, dengan maksud untuk menjadi Avengers. Dari mana dia tahu Avengers? Karena Deadpool sendiri adalah karakter yang menyadari kalau dirinya adalah karakter meta, yang bisa memecahkan dinding keempat untuk ngobrol dengan kita semua. Jadi, Deadpool bisa tahu semuanya. Deadpool bahkan di film kedua bisa mengetahui kematian Logan, yang sebenarnya terjadi di timeline tahun 2029. Sementara, untuk film Deadpool 2 berlangsung dengan latar waktu tahun 2018. Semuanya karena Deadpool adalah karakter khusus, karakter yang sangat spesial, dan mungkin alasan inilah yang akhirnya membuat Deadpool dipilih oleh TVA untuk bisa bergabung di Earth 616, karena dia adalah karakter meta. Selain Deadpool, di MCU kita juga punya satu karakter yang bisa memecahkan dinding keempat, atau Breaking the Fourth Wall, yang adalah Jennifer Walters, alias She-Hulk, yang sudah memiliki seri solonya sendiri. Berikutnya adalah tentang penomoran universe-nya Deadpool. Akhirnya, kita mengetahui kalau universe-nya Deadpool diberi kode Earth 100005. Berdasarkan cerita dari film Deadpool and Wolverine ini, universe 100005 sebenarnya adalah universe-nya Deadpool dan universe milik X-Men, yang sudah digarap oleh Fox sejak tahun 2000 melalui film pertamanya. Namun, setelah film X-Men Days of Future Past, tiga film pertama X-Men dinyatakan dihapus, dan sudah tidak lagi berlaku. Kenyataan ini memperjelas bahwa aturan time travel yang telah diterapkan oleh Fox, sangat jauh berbeda dengan aturan time travel yang diterapkan oleh Marvel Studios untuk MCU. Seperti yang dijelaskan oleh Bruce Banner dan The Ancient One, kembali ke masa lalu tidak akan mengubah apa-apa di masa depan, melainkan akan menimbulkan branch timeline atau garis waktu bercabang. Sementara untuk Fox, merubah kejadian di masa lalu akan merubah masa depan. Namun, sebenarnya aturan tentang ruang dan waktu seperti ini tidak lagi menjadi sebuah pola pakem untuk MCU, karena dalam seri Miss Marvel, Kamala Khan juga secara tidak sengaja melakukan time travel kembali ke masa lalu yang kemudian menghasilkan Bootstrap Paradox. Maka, itu berarti time travel yang dilakukan oleh Deadpool di film kedua justru menimbulkan timeline yang bercabang. Di sini saya harus mengakui bahwa sebenarnya saya mengalami kebingungan pada saat pertama kali nonton film ini. Tadinya saya tidak pernah menganggap bahwa universe 100005 ini adalah universe-nya X-Men. Saya menganggap ini adalah universe-nya Deadpool. Tapi, alasan saya sebenarnya cukup kuat. Karena universe Deadpool dan universe X-Men sebenarnya berbeda. Seperti yang kita tahu, karakter Colossus yang dihadirkan di film Deadpool adalah karakter yang berbeda dengan Colossus yang dihadirkan dalam film X-Men. Dalam dua film Deadpool, karakter Colossus diperankan oleh Stefan Kavicic yang mengisi suaranya dan juga memberikan ekspresi wajah melalui motion capture. Sementara dalam film X-Men, karakter Colossus diperankan oleh Daniel Cutmore. Artinya, universe-nya Deadpool memang berbeda dengan universe-nya X-Men. Alasan yang kedua, Deadpool bisa mengetahui kematian Logan yang sebenarnya terjadi pada tahun 2029. Memang, sebagai karakter meta, Deadpool tentu saja bisa mengetahui kejadian tersebut. Namun, jika dikaitkan dengan aturan universe, tentu saja hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena, Logan harusnya belum mati di timeline tahun 2018 pada saat film Deadpool 2 terjadi. Bahkan di awal film Deadpool and Wolverine ini pun, Logan di Fox Universe juga harusnya belum mati. Latar waktu yang terjadi dalam film Deadpool and Wolverine adalah pada tahun 2024. Enam tahun setelah tahun 2018, yaitu waktu di mana Deadpool 2 terjadi. Pada saat Deadpool berada di kantornya Happy Hogan, berlangsung pada bulan Maret tahun 2018, yang mana hal tersebut terjadi sebelum terjadinya snap Thanos. Lebih tepatnya beberapa bulan sebelum Thanos menjentikan jarinya. Jadi, kesimpulannya, Marvel Studios sepertinya meretcon semua hal tersebut, dan akhirnya menjadikan Deadpool dan X-Men menjadi satu universe. Setelah merayakan pesta ulang tahun Wade Wilson, Time Variance Authority atau TVA datang ke apartemen Wade Wilson untuk menangkapnya dan membawanya untuk bertemu dengan Mr. Paradox. Yang kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah organisasi yang beroperasi di luar waktu dan memantau Sacred Timeline dan multiverse yang jauh lebih luas. Paradox kemudian mengungkapkan bahwa timelinenya Wade Wilson semakin sekarat akibat dari kematian Anchor Being, yang adalah Logan. Time Variance Authority adalah organisasi yang sudah diperkenalkan melalui seris Loki. Dan seperti yang kita ketahui, Loki akhirnya mengorbankan dirinya untuk menjadi penjaga pohon multiverse. Seperti yang terlihat di ending season kedua seris Loki. Tugas TVA pun juga akhirnya berubah. Yang tadinya, di bawah kekuasaannya He Who Remains, TVA bertugas untuk menghapus semua garis waktu bercabang yang muncul akibat terjadinya Nexus Event. Inilah yang menjadi dasar Mr. Paradox yang menganggap bahwa TVA di masa lalu adalah TVA yang dia dambakan. Sebenarnya, tujuan dari Mr. Paradox ini sama seperti tujuan dari agen Dox yang juga diperkenalkan melalui seris Loki season kedua. Namanya pun juga hampir serupa. Dimana pada saat itu, kita sempat berteori kalau karakter Dox ini adalah pelesetan dari nama Paradox. Dia pun akhirnya memperkenalkan konsep baru, yaitu Anchor Being yang menstabilkan timelinenya. Sebenarnya ini sama halnya dengan apa yang diperkenalkan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse. Dimana dalam film tersebut juga diperkenalkan konsep baru, yaitu Canon Event. Yaitu sebuah kejadian yang harus terjadi yang melibatkan kematian orang terdekat Spider-Man. Konsep makhluk jangkar atau Anchor Being itu sendiri sebenarnya mirip seperti Nexus Being dalam komik. Jadi, Nexus Being ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan dianggap sebagai titik penghubung atau Nexus di antara berbagai realitas dan dimensi yang ada di Multiverse. Mereka punya kemampuan yang sangat besar dan unik, serta dapat mempengaruhi aliran waktu dan realitas di seluruh Multiverse. Ada beberapa karakter yang dikenal sebagai Nexus Being di Marvel. Di antaranya, yang sudah diperkenalkan di MCU adalah Scarlet Witch alias Wanda Maximoff, yang memiliki kemampuan mengubah realitas dan memanipulasi sihir. Lalu ada Kang the Conqueror alias Nathaniel Richard, yang di beberapa versi cerita, Kang juga dikaitkan dengan konsep Nexus Being karena kemampuannya memanipulasi waktu dan realitas. Dan bahkan Vision juga disebut-sebut sebagai Nexus Being karena perannya dalam menjaga keseimbangan antar berbagai realitas. Jadi, dalam komik Nexus Being ini dianggap sangat penting karena mereka adalah jangkar atau titik pusat dalam jaringan Multiverse, sehingga tindakan mereka bisa memiliki konsekuensi besar di seluruh realitas yang berbeda. Sepertinya inilah yang berusaha untuk dibawa oleh Marvel Studios dengan memakai nomenklatur baru, yaitu Anchor Being. Rupanya, Anchor Being untuk Universe 1005 adalah Logan alias Wolverine. Kematiannya pada tahun 2029 menjadi titik akhir yang kemudian akhirnya membuat timeline tersebut semakin tidak sehat dan berujung kepada kepunahan. Dan inilah yang berupaya untuk dicegah oleh Deadpool. Setelah itu, Paradox akhirnya mengungkapkan rencana jahatnya yang sebenarnya dia berencana menggunakan perangkat yang disebut sebagai Time Reaper untuk mempercepat proses kehancuran satu timeline daripada menghabiskan ribuan tahun untuk menunggu garis waktu tersebut hancur secara alami. Karena, Paradox menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Universe 1005. Dia bahkan menganggap dirinya sebagai babysitter untuk timeline tersebut. Dan itulah yang membuat dirinya muak terhadap keputusan TVA yang memiliki manajemen yang baru ini. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa TVA memiliki divisi masing-masing untuk mengawasi semua timeline yang dipegang oleh Loki di pohon multiverse. Bisa juga berarti bahwa Mr. Paradox memiliki divisi yang berbeda dengan agen Mobius. Paradox kemudian menawarkan Wade Wilson untuk mengirimnya ke Sacred Timeline demi menyelamatkannya dari kepunahan timelinenya sendiri. Dia diharapkan menjadi karakter yang penting untuk peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Lalu kemudian muncullah satu monitor yang memperlihatkan Thor menangisi kondisi Deadpool yang sedang sekarat. Kejadian ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diperlihatkan oleh Paradox yang kemudian meminta petugasnya untuk segera mematikan layar monitor tersebut. Dan sebenarnya ini merupakan sebuah petunjuk bahwa kejadian tersebut mungkin saja terjadi dalam film Avengers Secret Wars. Seperti yang kita tahu, Thor sebenarnya memainkan peran yang cukup signifikan dalam cerita komik Secret Wars tahun 2015. Poin utamanya, dalam alur cerita Secret Wars tersebut terdapat sekelompok prajurit yang dikenal sebagai Thor Core. Ini merupakan kelompok pasukan yang terdiri dari berbagai versi Thor dari Multiverse. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum di bawah perintah Dr. Doom yang pada saat itu sudah menjadi penguasa di dunia baru yang dikenal sebagai Battleworld. Dalam kisah ini, Victor Von Doom yang dikenal sebagai God Emperor Doom berhasil mengendalikan kekuatan yang luar biasa dan menciptakan Battleworld untuk menggulingkan kekuasaan Dr. Doom dan memulihkan alam semesta. Sepertinya di film Secret Wars nanti, Deadpool juga akan memiliki peran yang sangat penting yang akhirnya mengorbankan dirinya dan itulah yang menyebabkan Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth tersebut menangisi kondisinya yang sekarat dan mungkin berujung kepada kematiannya. Dan ini membawa saya kepada sebuah informasi yang pernah dirilis oleh The Whisper yang mengatakan bahwa film Avengers Secret Wars nanti akan menjadi ajang perpisahan Chris Hemsworth sebagai Thor. Wade Wilson kemudian mencuri tempet milik Paradox dan menggunakannya untuk pergi ke makamnya Logan. Seperti yang kita ceritakan tadi, kematian Logan terjadi pada tahun 2029. Maka kedatangan Deadpool untuk membongkar makam Logan ini sepertinya terjadi beberapa tahun setelah kematian Logan tersebut. Mungkin saja sekitar tahun 2030-an awal dimana Deadpool akhirnya menemukan Logan kini hanya tersisa kerangka tulang adamantiumnya. Dan itulah yang akhirnya dia gunakan untuk membantai semua pasukan Minutemen yang berniat untuk menangkapnya. Setelah mengetahui kalau Logan memang sudah mati akhirnya Deadpool menggunakan tempet tersebut untuk menuju ke seluruh timeline di seluruh multiverse untuk menemukan varian Wolverine yang bisa menggantikan dirinya sebagai anchor being di universe-nya. Wade Wilson akhirnya kembali ke TVA dengan menemukan varian Logan yang dianggap oleh Paradox sebagai varian Logan yang terburuk di multiverse. Paradox juga memberitahu Deadpool bahwa anchor being tidak bisa digantikan. Wade Wilson pun akhirnya menyimpulkan bahwa Paradox bertindak tanpa sepengetahuan atasannya. Dan Paradox mengirimkan Wade Wilson dan Logan menuju The Void yang membuat mereka akhirnya bertemu dengan sejumlah karakter yang menjadi fanservice untuk film ini. Varian Wolverine yang satu ini memang dianggap sebagai versi yang paling buruk di multiverse seperti yang dijelaskan oleh Paradox. Dan dalam film ini diceritakan bahwa Wolverine versi terburuk ini adalah Wolverine yang telah membiarkan semua teman-teman X-Men dan Mutannya mati dibunuh oleh manusia. Jadi kemungkinan dari universe Wolverine tersebut sekelompok manusia akhirnya memburu Mutan. Dan memang sejak film pertama X-Men pada tahun 2000 diceritakan bahwa Mutan dan manusia tidak pernah akur. Dan inilah yang menjadi cita-cita Charles Xavier untuk membuat Mutan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Meskipun dianggap oleh Magneto sebagai suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Kemungkinan besar sekelompok manusia yang mengejar Mutan tersebut mungkin saja menggunakan jasa Sentinel. Seperti yang pernah diperlihatkan dalam film X-Men Days of Future Past. Dan pada saat terjadinya pembantaian, Wolverine tidak berada di tempat dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya mabuk-mabukan di bar. Inilah yang membuat dirinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Motivasinya untuk menjadi Wolverine yang terbaik dimulai sejak dia mendengarkan perkataan Mr. Paradox yang menyebut dirinya sebagai varian Wolverine yang terburuk di multiverse. Dan dari sinilah karakter development-nya dimulai. Di The Void, mereka bertemu dengan sejumlah karakter. Dan yang paling mengejutkan adalah kembalinya Chris Evans ke MCU. Pertama kali kita lihat Chris Evans kembali di film ini adalah sebagai Kapten Amerika melalui chrono monitor yang diperlihatkan oleh Mr. Paradox dari sejumlah kejadian film MCU di Infinity Saga. Dimana Deadpool hormat kepada karakter tersebut. Lalu kemudian dia bertemu dengan wujudnya di The Void. Dan ternyata Chris Evans disini memerankan karakter Human Torch alias Johnny Storm. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelum memerankan karakter ikonik Kapten Amerika alias Steve Rogers, Chris Evans sebelumnya sudah ditunjuk untuk memerankan karakter Johnny Storm dalam film Fantastic Four dan Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Artinya sejauh ini kita sudah melihat dua member dari Fantastic Four dihadirkan dalam film MCU. Pertama kali diperlihatkan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dimana kita diperkenalkan dengan karakter Reed Richard yang diperankan oleh John Krasinski. Yang menjadi pilihan fancase yang paling favorit. Dan yang kedua adalah Johnny Storm versi Chris Evans ini. Reed Richard yang sudah diperkenalkan melalui MOM sendiri sebenarnya merupakan Reed Richard yang berasal dari Earth 838. Sementara Johnny Storm yang ada di The Void ini masih tidak jelas berasal dari Earth berapa. Dan tentu saja berbeda dengan Reed Richard versi John Krasinski. Karena logo di kostumnya terlihat berbeda. Logo Fantastic Four yang ada di kostumnya Chris Evans sendiri menyerupai logo dari film The Fantastic Four First Step yang sudah diumumkan oleh Kevin Feige untuk menjadi next project MCU di fase ke-6. Tapi seperti yang kita ketahui, film The Fantastic Four tersebut sudah memiliki case-nya masing-masing. Dan karakter Johnny Storm akan diperankan oleh Joseph Quinn. Deadpool, Wolverine, dan juga Johnny Storm akhirnya dibawa oleh Pyro dan pasukannya untuk bertemu dengan Cassandra Nova. Cassandra Nova sendiri adalah saudara kembar dari Charles Xavier dimana mereka memiliki hubungan telepatis yang kuat bahkan sebelum lahir. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik New X-Men isu nomor 114 yang dirilis pada tahun 2001. Jadi Cassandra Nova ini sebenarnya merupakan manifestasi dari energi negatif dalam rahim atau yang disebut sebagai memudrai. Dan mencoba untuk membunuh Charles Xavier pada saat mereka masih dalam kandungan. Charles sendiri berhasil mempertahankan diri dan berhasil mengusir Cassandra Nova namun esensi telepatisnya masih tetap bertahan. Sampai akhirnya dia memiliki bentuk tubuhnya sendiri. Rupanya Cassandra Nova sudah membuat kesepakatan dengan TVA untuk tetap berada di The Void. Dia tidak mau meninggalkan wilayah tersebut. Sampai akhirnya dia membunuh Johnny Storm. Kematiannya pun juga tidak kalah tragisnya dengan kematian Reed Richard di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kemampuan mengerikan dari Cassandra Nova sendiri sebenarnya tidak hanya terbatas kepada bagaimana dia dengan begitu kejam membunuh Johnny Storm dengan begitu mudah. Dia juga mampu mempermalukan Wolverine dan bahkan Deadpool. Dan yang paling penting dia mampu mengendalikan Alliath. Setelah Deadpool dan Wolverine berhasil kabur dari terkaman Alliath. Logan dan Deadpool akhirnya bertemu dengan varian Deadpool yang lain yang menyebut dirinya sebagai Nice Pool yang memberi mereka sebuah mobil dan mengarahkan mereka dalam sebuah perjalanan untuk bertemu dengan karakter lainnya lagi yang menjadi sebuah surprise. Ada Laura Kini alias X-23, kemudian Elektra, Blade, dan juga Gambit. Laura Kini kembali diperankan oleh Daphne Keen, kemudian Elektra kembali diperankan oleh Jennifer Garner, Blade kembali diperankan oleh Wesley Snipes, dan Gambit diperankan oleh Channing Tatum. White Wilson kemudian mengusulkan mereka harus bersatu untuk melawan Cassandra Nova. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mengembalikan mereka ke universe asal mereka masing-masing. Logan pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan mereka dengan menggunakan rencana yaitu memanfaatkan helmnya Juggernaut untuk membatasi kekuatan telepatis milik Cassandra Nova. Rupanya Cassandra Nova dihianati oleh Pyro, yang juga sudah membuat kesepakatan dengan paradoks. Beruntung Logan meyakinkan White Wilson untuk melepaskan helm Juggernautnya tersebut untuk mencegah kematian Cassandra Nova. Karena kalau Cassandra Nova mati, maka mereka tidak akan bisa kembali ke universe mereka masing-masing. Cassandra pun akhirnya membuka sebuah portal dengan menggunakan sebuah sling ring yang dia dapatkan dari seorang penyihir, meskipun dia tidak menyebutkan namanya. Deadpool sendiri berasumsi bahwa sling ring tersebut adalah milik Dr. Strange. Sling ring tersebut memiliki dua Infinity Stone, yaitu Time Stone dan Reality Stone. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa sling ring tersebut bisa membuka portal interdimensional menuju ke multiverse. Dan kalaupun sling ring tersebut adalah milik Dr. Strange, kemungkinan besar itu adalah Dr. Strange varian. Karena di Earth 616, Infinity Stone sudah tidak ada. Cassandra Nova membuka portal sling ring menuju ke Earth 1005. Mungkin akan ada yang bertanya, dari mana Cassandra Nova tahu universe asal Deadpool ini? Jawabannya cukup sederhana, karena Cassandra Nova sudah membaca fikiran Deadpool sebelumnya. Jadi dia tahu semua informasi tentang Deadpool, dan bahkan dia juga tahu tentang universe asalnya. Sementara itu, setelah dia mengetahui bahwa Paradox telah mengkhianatinya melalui Pyro, maka dimulailah motivasi dia untuk menghancurkan seluruh multiverse. Dengan tujuan, dia ingin menyisakan satu universe saja, yaitu The Void. Tempat di mana dia bisa memaksimalkan kekuatannya, serta bisa memerintah dan berkuasa di sana. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nasib Laura Kini atau X-23, Electra, Blade, dan juga Gambit? Seperti yang diperlihatkan di ending film ini, Laura Kini akhirnya diangkut menuju ke Earth 1005 atas persetujuan dari Hunter B-15, yang berarti kemungkinan besar mereka semua selamat dari Alliance. Hanya saja, mereka semua sudah tidak lagi memiliki universe mereka masing-masing, karena universe mereka sudah hancur. Maka kemungkinan besar, kalaupun mereka akhirnya selamat, maka mereka akan dibawa ke Earth 1005, meskipun tidak diperlihatkan di ending film ini. Rupanya, di Earth 1005, Mr. Paradox sudah membuat Time Reaper ini. Dan sebenarnya, Wade Wilson sudah menyadari ini sejak awal film, ketika dia hendak pulang ke rumahnya sebelum dia merayakan pesta ulang tahunnya. Dia menyadari kehadiran beberapa pekerja di saluran bawah tanah. Cassandra mengetahui rencana Paradox tersebut dari Pyro, dan akhirnya menuju ke Earth 1005. Dia mempelajari cara menggunakan Time Reaper ini dari fikirannya Paradox, dan perencana untuk menghancurkan semua timeline untuk menyisakan The Void. Untuk memastikan rencananya berhasil, Cassandra Nova memanggil pasukan varian Deadpool, yang adalah Deadpool Core, yang akhirnya membuat Nice Pool terbunuh. Dan seluruh Deadpool Core ini akhirnya melawan Wolverine, yang akhirnya memakai topeng ikoniknya bersama dengan Deadpool. Sampai akhirnya, Peter datang untuk meyakinkan mereka untuk mengalah dan menghentikan pertarungan. Di sini ada sebuah fakta yang mengejutkan bahwa ternyata, semua varian Deadpool memiliki Peter mereka masing-masing. Ini merupakan konsep yang sama seperti Spider-Man yang memiliki Uncle Ben mereka masing-masing. Paradox kemudian memberitahu Wade Wilson dan Logan bahwa salah satu dari mereka bisa menghancurkan Time Reaper, dengan mengganggu aliran kekuatannya. Tapi, konsekuensinya mereka akan terbunuh. Wade Wilson dan Logan pun akhirnya bergabung untuk menghancurkan Time Reaper tersebut, dan akhirnya membunuh Cassandra Nova dalam prosesnya. Dan ternyata mereka berdua masih tetap bisa bertahan hidup. Pertanyaan berikutnya, apakah Cassandra Nova akhirnya mati di ending film ini? Mungkin saya bisa dengan tegas mengatakan bahwa Cassandra Nova memang benar-benar sudah mati. Namun, tentu saja kematian dari villain yang menakutkan ini akan mengecewakan banyak orang. Apalagi melihat seberapa mengerikan dari Cassandra Nova yang akhirnya mati dengan begitu saja, tanpa sebuah adegan yang memorable. Mungkin ada satu penjelasan yang bisa membuat kalian tidak terlalu kecewa. Karena semua varian yang dihadirkan melalui sejumlah film MCU belakangan ini adalah varian terlemah. Mulai dari sejumlah varian yang ditampilkan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sampai kepada film Deadpool and Wolverine ini. Jadi bayangkan, jika ini adalah versi terlemah dari Cassandra Nova, maka tentu saja akan ada yang lebih prime dan jauh lebih kuat dari varian Cassandra Nova yang satu ini. Paradox akhirnya ditangkap oleh Hunter B-15 dari TVA, yang kini memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah kita lihat dalam seri Sloki. Dan dialah yang akhirnya mengungkap bahwa tindakan Wade Wilson dan Logan telah berhasil menyelamatkan dan semakin menyehatkan Earth-1005, yang mana itu menjadi pertanda bahwa Wolverine dan Logan bisa saja menjadi anchor being yang baru untuk universe tersebut. Namun kemungkinan besar, di Universe 1005 ini, Wolverine-nya ada dua. Karena Wolverine yang dibawa oleh Deadpool adalah Wolverine yang berasal dari universe yang lain. Sementara Wolverine yang ada di universe-nya sebenarnya belum mati, karena timelinenya masih berada di tahun 2024, sementara Logan mati pada tahun 2029. Hanya saja, versi utama dari Earth-1005 ini tidak diperlihatkan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya bagaimana Wolverine dan Deadpool bisa selamat setelah menggagalkan rencana Cassandra Nova. Seperti yang kita tahu, akhirnya Cassandra Nova tewas. Sama seperti tewasnya Darben dalam film The Marvels, Time River juga akhirnya hancur, namun Deadpool dan Wolverine berhasil selamat. Kemungkinan besar yang membuat mereka selamat adalah karena campur tangan Loki sebagai God of Story. Mereka berdua akhirnya berhasil menjadi karakter yang terbaik, yang mencoba untuk melakukan pengorbanan, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Loki di ending seris Loki season kedua. And credit-nya sendiri menghadirkan sejumlah footage behind the scene dari film X-Men pertama dan film Fantastic Four, yang mana sebelumnya film-film tersebut berada di bawah naungan Fox. Tapi pesan yang paling penting sebenarnya adalah era kejayaan film-film superhero sebenarnya dimulai sejak tahun 2000, yaitu pada saat perilisan film X-Men, di mana pada saat itu Kevin Feige memulai karirnya. Dan kini Kevin Feige menjadi bos besarnya Marvel Studios untuk menjadi nakoda Marvel Cinematic Universe. Sebuah perpisahan yang cukup mengharukan, apalagi diiringi dengan lagu God Riddance dari Green Day. Post credit scene-nya menghadirkan Deadpool mengklarifikasi tuduhan semua orang bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Johnny Storm. Dan akhirnya Deadpool kembali ke TVA untuk memutarkan rekaman ketika Johnny Storm memang benar-benar sedang membicarakan dan menghina Cassandra Nova. Post credit scene ini sendiri bisa berarti bahwa Deadpool kini bekerja untuk TVA, atau kemungkinan kedua, Deadpool sudah membuat sebuah rekaman palsu yang menunjukkan Johnny Storm sebagai orang yang bersalah, yang mengingatkan kita kepada Jennifer Walters yang protes terhadap ending serisnya sendiri sehingga dia menghancurkan dinding keempat lalu kemudian pergi ke kantor Marvel Studios untuk bertemu dengan Kevin Feige. Yang kemudian yang dia temui adalah Kevin, sebuah mesin artificial intelligence. Yang kebetulan dalam post credit scene ini ada sebuah kamera yang memiliki tiga lensa yang mirip seperti tiga lensa yang dimiliki oleh mesin artificial intelligence Kevin dalam seris She-Hulk. Nah itu dia penjelasan plot dan ending dari film Deadpool and Wolverine. Kalau ada penjelasan lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe untuk video breakdownnya segera menyusul. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih juga atas membershipnya, terima kasih atas super thanksnya. It's Tom Pemindu Sanawat, my name is Eka, stay safe and until next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax